Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini Bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita Karena pada dasarnya semua yang kita alami Adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa Semoga dengan adanya channel ini Bisa membantu para pemirsa semuanya Yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus Untuk hajat-hajat tertentu Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini Doa-doanya segera diijabah oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apabila Anda mengalami kesusahan Banyak hutang Banyak masalah Jangan bersedih Anda masih mempunyai Allah SWT Yang maha pengasih Maha menyayangimu Kuatkan iman Anda Dan jangan berputus asa Yakinkan hati Anda Bahwa Allah Maha berkuasa Maha segala-galanya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah Yang Anda alami Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 286 Allah berfirman La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Bahwa Allah tidak membebani seseorang Di luar kemampuannya Allah SWT Memberi ujian Sesuai kemampuan hambanya Para pemirsa Yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah Di dalam kesulitan hidup ini Kesusahan yang kita alami Sesungguhnya Allah Sangat merindukan Suara Doa-doa kita Merindukan kita Untuk selalu mendekat kepadanya Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini Tidak lain Supaya kita mau berdoa Dan mendekatkan diri Kepada Allah SWT Karena orang yang tidak mau berdoa Ialah orang yang sombong Yang seolah-olah Dia tidak membutuhkan Allah SWT Dan orang tersebut Itu sangat dibenci oleh Allah SWT Di dalam Quran Surat Al-Mu'min Ayat 60 Allah SWT Memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa dan akan dikabulkan Berdoa Dengan merujuk ayat tersebut Yang sedang mempunyai amanah Yang sedang mempunyai amanah atau hutang Semoga secepatnya bisa melunasi Dan yang paling penting dalam hidup ini Semoga kita semua Selalu mendapatkan Ridho dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah amalan Yaitu amalan Supaya Hajat-hajat anda Hajat kecil Ataupun hajat besar Segera diijabah oleh Allah SWT Segera dikabulkan Oleh Allah SWT Dengan wasilah Amalan yang akan kami bagikan Pada kesempatan kali ini Jadi Amalan ini nanti Cukup diamalkan Setelah Solat lima waktu Secara Istiqomah Amalan ini Diambil dari kitab Sulamul Futuhat Bagi para pemirsa Yang mempunyai hajat Ingin menjual tanahnya Menjual rumahnya Supaya cepat laku Dan mendapatkan Harga yang sesuai Yang diharap-harapkan Maka anda bisa Mengemalkan amalan ini Secara istiqomah Selain mendatangkan hajat Amalan ini Juga berfaedah Yaitu Untuk mendatangkan rezeki Melancarkan Usaha-usaha anda Dan masih banyak lagi Fadilah atau faedah Faedah amalan ini Apabila amalan ini Apabila amalan ini Diamalkan Secara istiqomah Atau Secara rutin Untuk Tata cara Mengamalkan Amalan ini Yaitu Setelah Setelah Sholat faradu Atau Sholat lima waktu Pertama anda Khususkan Fadihah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seperti contoh Ilah hadratin Nabi Yil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi Wa ashabihi Al-kiram Shai'u lillahi Lahumul Fadihah Seperti itu Kemudian Untuk yang kedua Khususkan Hajat-hajat anda Kemudian Bacakan Al-Fatihah Sebanyak 20 kali Seperti contoh Khususkan Semoga Tanah Atau rumah saya Segera laku terjual Dengan harga Yang sesuai Yang diharapkan Lahumul Fadihah Kemudian anda Membaca Surat Al-Fatihah Sebanyak 20 kali Amalan ini Diamalkan Secara rutin Setelah Solat 5 waktu Demikian Yang bisa kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati